Halo semua, kembali lagi di channel Night Level Pada video kali ini saya akan membahas saham MNCN Atau media Nusantara Citra Dimana saya sudah pernah membahas saham ini Itu tahun lalu ya, tanggal 2 April 2023 Dan hari ini, tanggal 16 Mei, harganya ada di 382 Jadi sudah turun sejak setahun yang lalu saya update video ya Nah seperti biasa, nanti kita akan mengupdate saham ini dari 5 parameter Kita akan update nanti kinerja harga sahamnya Dari sisi fundamentalnya, dari seasonality, pandemologi, dan technical ya Terutama kita akan membahas pola technical di video saya sebelumnya Dan ketepannya akan seperti apa Oke ini IPO sejak tahun 2007 dengan harga Rp. 900 Jadi ini kalau teman-teman beli sejak IPO ya Sedang floating minus ya, cukup lumayan Hampir separoh Floating minus 57% Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir ya Kita lihat kalau jangka panjang ini memang sedang floating minus semua Nah kalau kita perhatikan teman-teman ya Sejak 6 bulan terakhir ini mulai naik ya 6 bulan terakhir Tapi tahun ini masih minus juga 1% Harganya pernah di Rp. 715, tertingginya terendahnya di Rp. 284 Jadi harga saat ini masih mendekati harga terendahnya setahun terakhir ya Nah ini ada di Jakarta teman-teman ya Ini website-nya kalau teman-teman ingin tahu lebih detail Jadi industri-nya di media ya teman-teman ya Nah ini strukturnya teman-teman ya Jadi MNC ini ada 2 Yang pertama dia ada FTA TV Ada RCTI MNC TV GTV Ada E-News Kemudian dia ada satu lagi yaitu MNC Digital Atau Content and Digital Entertainment ya Dia ada Content Ada Talent Dan MNC digital ini juga listing di bursa ya teman-teman ya MSIN Ini MSI Digital Dia ada Content Ada Talent Ada Di Youtube juga ada Facebook, TikTok Ini dia di Social Media Ada E-News Media Group Dia juga IDX Portal Ads IDX E-News Kemudian di Social Media juga ada Radio Platform dia juga ada Ya Super Apps ini juga dia ada ya Ada PTV juga Ya jadi Ini kira-kira usahanya Memang semuanya di bidang media ya teman-teman ya Nah kalau kita cek kinerja Pendapatannya Ya pendapatannya dari mana Ya kalau media pastinya Paling banyak dari iklan ya teman-teman ya Dari iklan Dan kalau kita lihat ya iklan digitalnya itu ada di 727 miliar Dan paling banyak di non-digital ternyata teman-teman ya Itu 1,1 triliun Jadi masih disumbang lebih banyak dari FTA ya Kemudian dari konten juga ada Dari langganan juga ada Lainnya ya Totalnya ada 2,3 triliun Nah kita cek kinerjanya teman-teman ya Secara jangka panjang Sejak 2008 ini memang naik terus Ya Labanya juga sebenarnya naik terus teman-teman ya Ini di annualize 2024 pun Dia sudah kembali naik dibandingkan 2023 Dan labanya juga Lumayan ya Annualize-nya 2,3 triliun Ya Kemudian kalau kita cek secara strukturnya Ini juga stabil Memang di 2023 sempat turun sedikit ya Namun overall ini stabil teman-teman ya Di laba kotornya di atas 50 persenan Laba usahnya di kepala 3 30 persenan Dan laba bersihnya di kepala 2 ya 20 persenan Sampai 30 persenan Ya jadi ini sebenarnya sudah kembali ke normal Sejak 2023 Kemudian kalau kita cek secara nominalnya Pendapatannya turun ya Dari 2,4 triliun Jadi 2,3 triliun tadi Laba kotornya pun turun Laba bersihnya secara nominal Namun Apa Secara 3 bulan ya Tadi kalau annualize Dia naik ya Kita cek di sini Secara annualize naik ya Jadi cuma di Q1 saja Dia memang turun Dibandingkan Q1 Tapi kalau di annualize Dia masih naik Ya Oke kemudian kita cek secara valuasinya Ini yang menarik ya teman-teman ya Valuasinya dari PPV 0,28 Jadi ini sangat murah ya Secara price to book value Dan kalau kita lihat Ya ini adalah price to book value yang cukup Murah ya Meskipun Waktu penutupan di kuartal 1 Bulan Maret itu lebih murah di 0,25 ya Karena memang hari ini harganya naik cukup signifikan Kalau enggak mestinya lebih murah Ya Jadi ini masih PBV termurahnya Di tahun 2024 ini Ya Dimana rata-rata biasanya diperdagang di 1,4 ya Jadi kalau dulu ini mahal-mahal nih teman-teman ya Sekarang sudah beranjak murah dan murah Secara pair juga sama ya Secara pair ini termasuk yang rendah ya Pairnya hanya 2,7 kali teman-teman ya Dimana rata-ratanya 9,9 Ya tapi sebelum hari ini naik Itu pernah di 2,3 ya teman-teman ya Pernah di 2,3 Jadi pernah lebih murah dari ini ya Kemudian kalau kita cek earning yieldnya Ini yang menarik Earning yieldnya tiba-tiba melonjak sangat drastis ya Jadi ini valuasinya murah Ya di video saya yang sebelumnya Juga valuasinya murah teman-teman ya Namun sekarang jadi lebih murah lagi Ya Jadi barang murah belum tentu harganya naik Karena bisa jadi barang murah Harganya jadi lebih murah lagi ya Seperti kasusnya MNCN ini ya Di video saya setahun yang lalu Saya sudah bilang MNCN ini murah Tapi ternyata setahun kemudian Harganya bisa jadi lebih murah Ya Kalau bisa seperti itu ya Nanti akan ada jawabannya teman-teman ya Jadi ini earning yieldnya 37,6% Ya rata-ratanya hanya 12 Jadi biasanya di perdagangan di harga wajar Ini sudah murah teman-teman ya Nah berapa harga wajarnya Harga wajarnya kalau menggunakan metode earning yield 10-15% itu ada di harga 960-1400 Jadi harga sekarang ini terdiscount cukup fantastis ya 60-73% dari harga wajarnya Kita lihat juga ada 10 analis Yang merating MNCN ya Dari 10 analis yang merating 8 beli 2-nya hold Ya dengan averagenya ada di 1000 Ya jadi ini targetnya pun rata-rata ada di 1000 teman-teman ya Ini mendekati di fair value ya Di range fair value-nya Versi naik level ya Harga ini Harga saat ini masih 382 ya Terendahnya di 750 Ya Jadi ini sebenarnya cukup menarik secara valuasi Kemudian kalau kita cek secara dividen Sebenarnya ini juga cukup rutin Namun tidak rutin banget Karena 2020 dan 2022 tidak membagikan Ya tapi biasanya rutin Ya Kalau kita lihat imbal hasilnya pun Ternyata tidak tinggi-tinggi banget ya Rata-rata hanya 1%an Bahkan akhir-akhir ini di bawah 1% Ya padahal kita lihat valuasinya murah Berarti POT-nya kecil Ya POT ratio-nya Nah kita lihat ya Di 2024 ini kemungkinan Kalau misalnya membagi lagi nih Kita lihat ya DPR-nya kecil sekali Hanya 3,65% ya Kalau kemungkinan 2023 ini akan membagikan Mungkin akan bagian sama ya 5 mungkin ya Kemungkinannya Di harga saat ini ya sekitar 1,3% ya Rata-ratanya kan kalau membagi dividen Kisaran segitu Dan kalau kita lihat cash-nya Sebenarnya ini memiliki kemampuan Bagian dividen yang besar Ya bahkan bisa membagikan 100% Kalau membagi 100% Saya pastikan harga sahamnya akan terbang Ya 69 gitu ya Dengan harga saat ini 382 itu berapa persen Besar sekali Tapi mestinya sih Enggak ya mestinya Karena secara historical Tidak pernah seperti itu gitu ya Oke kemudian Kalau kita cek secara kesehatan finansial Tentu saja ini sangat bagus ya Quick ratio bagus Secara ratio bagus Karena cash-nya besar ya Perusahaan yang profitable Membagi dividenya sangat kecil Ya jadi Mestinya kesehatannya Finansialnya mestinya bagus Kalau jelek berarti ada Something wrong gitu ya Ada yang salah Kita lihat hutangnya juga Sangat terjaga dengan baik ya Untuk quarterly juga ini bagus Ya hampir 0 Ya Kemudian kalau kita cek secara seasonality Ini berpeluang naik Ya ini sebenarnya kalau lihat ini Sedikit merah membara Apalagi di setiap year-nya ya Setiap tahunnya Tapi sekali naik Dia langsung bigger Ya tapi Secara jangka panjang Dia turun 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 Terus merah terus ya Jadi sedikit Membuat mata tidak enak Itu melihatnya Hanya 9% 10 tahun terakhir Kesempatan untuk naiknya Secara bulan ke bulan Ini ada di Februari Sebenarnya ya 70% Tapi 2024 ini sudah merah Jadi seharusnya Februari ini Secara seasonality Di hijau Tapi malah justru merah Nanti akan ada lagi Di Oktober ya Dan Mei ini Baru hari ini aja Naik cukup lumayan ya Jadi 21,66% Ya nanti ada di Oktober juga Yang charge-nya untuk naik Di atas 60% Nah kita akan masuk ke Struktur saham ya Bandar Mologi Ini dimiliki oleh Global Media.com Ya ini juga Apa Listing di bursa ya Listing di bursa Dengan Kode emitenya BMTR ya Yang dimiliki oleh Pak Lokeng Hong Jadi MNC ini adalah Anak usahanya Dari BMTR Ya Kemudian Masyarakatnya 47% ya Dasar antrisuri juga Totalnya ada 15 miliar Lembar saham Kita cek Peran investor asing Di saham ini Ini cukup menarik ya Peran investor asing Di MNC ini Ternyata cukup tinggi juga ya Apalagi Tahun 2024 Dimana Cukup lumayan nih teman-teman ya Di atas 50% ya Mirip-mirip BBCA nih ya BCA BBRI Bank Mandiri ya Di atas 50% ya Tapi kalau kita lihat 2024 justru buang barang ya 2022 Beli sedikit 2023 Buang barang cukup banyak 2024 Melanjutkan buang barang lagi Tampu di bulan Mei ini Masih beli Ya kita lihat Beli terbanyak Baru hari ini ya Tanggal 16 Mei Makanya harganya naik Cukup signifikan Beli 50 juta lembar saham Nah kita cek Kepemilikan retailnya Selama setahun terakhir Dari April ke April Holdernya bertambah ya Lumayan 10% lebih Pertambahnya Dari 29.000 Menjadi 32.000 ya Bertambah 3.000 Namun kalau kita lihat ya Di Maret ke April Itu Turun ya Turun dipis Tapi jumlah lembar sahamnya Setahun terakhir bertambah Bahkan Maret ke April yang jumlah orangnya turun Ternyata Jumlah lembar sahamnya justru malah bertambah Dan rata-ratanya pun bertambah Berarti Setahun terakhir ini yang masuk Uangnya besar-besar Uangnya lebih besar daripada existing Holdernya Existing holdernya Dari April 2023 itu hanya 20 juta per orang Ini yang masuk setahun-tahun per orangnya Masuk 179 juta per orang Jadi masih ada investor retail lokal besar yang masuk Mungkinkah Pak Loking Hung masuk ke anak usahanya juga Saya tidak mengerti ya Kemudian Setahun terakhir ini juga sama ya Rata-ratanya naik Jadi yang exit itu lebih Kecil ya Dibandingkan yang masuk Nah kita cek ya Perpindah suruh sahamnya Setahun terakhir Kalau kita lihat dari Garisnya ini turun ya Garis hijaunya turun Jadi ini sedang distribusi Bandar detektornya Terlihat netral Tapi ada ini small distribution Ya secara Broker summary Ini juga Sebenarnya malah terlihat Lebih ke akumulasi ya Lebih ke akumulasi Tapi kalau kita lihat Di sini ada XL dan XC Di posisi kiri Jadi ini sedang distribusi ya Jadi kalau lewat Seperti ini Sebenarnya sangat membingungkan Ini distribusi Di sini terlihat netral Di sini malah terlihat Akumulasi Kita lihat lebih detail aja Di data perpindah suruh saham Secara detail Nah kalau kita lihat Di sini Pemilik Terbesarnya MNCN Itu adalah lokal CP Ini 100% semuanya Jadi BMTR masuk ke sini Itu Buang barang ya Lagi buang barang Kemudian Terbesar keduanya Itu ada di Lokal ID Lokal ID Membeli Terbesar ketiga Setelah Lokal ID Reksadana asing Dan Reksadana asing Juga membuang Barangnya secara masif Setahun terakhir ya Berkelanjutannya Kalau kita lihat Investor asing tadi Buang barangnya berkelanjutan Yang nampung Itu lokal Dan lokal ini 7% Di sumbang Paling banyak Dari lokal ID ya Ini SC ada Tapi dia tidak berkelanjutan ya Hanya Hanya 1 kali aja Jadi kebanyakan ditampung oleh Lokal ID Sedang disiripusi masif Selama setahun terakhir Kalau kita lihat Di Maret ke April Juga Lokal ID Masih sangat Antusias untuk Memborong saham MNCN ini ya Yang jual Masih sama Lokal korporate Masih jual Reksadana asing Juga masih jual Ya Itu yang terbesar aja ya Yang lainnya Saya tidak bahas Karena tadi terlalu panjang videonya Nah buat teman-teman yang pengen Bisa memiliki data seperti ini ya Untuk menghindari Kejadian MNCN Setahun yang lalu Sudah murah Ternyata Barang yang murah Tidak selalu Naik ya Bisa jadi Menjadi lebih murah Kenapa? Karena ada yang Obrol barangnya Secara berkelanjutan Nah kalau teman-teman punya data ini Bisa menghindarkan ya Teman-teman Untuk mengalami Floating loss Yang tidak diperlukan Ya kalau teman-teman pengen Punya data ini Bisa cek di deskripsi video Saya ada penawaran Untuk data Seperti ini Oke Sekarang kita akan masuk Ke yang pola Samount to date nya Kita lihat ya Di sini Sebenarnya ya Netral-netral aja nih ya Nggak naik-nggak turun Hari ini dia naik cukup Signifikan ya Terlihat di sini Sedang distribusi Dan di sini juga Terlihat akumulasi ya Ini EP akumulasi ya EP ya EP ini kan Ya Satu grup lah Sama MNC ya Atau MNC sekuritas Ya Namun Di sini Kita lihat Masih ada Excel dan Excel Masih ada di sisi kiri ya Di bulan Mei ini Jadi kemungkinan Ini juga masih Dalam fase distribusi Meskipun Saya belum bisa melihat Secara pasti Datanya harus menunggu Di awal bulan Juni ya Untuk melihat Apakah betul ini Distribusi Atau ini cuma markup aja Ya Dinaikin sebentar Untuk memberikan optimisme Sehingga nanti bisa berjualan kembali Nah Kita akan review Pola teknikal Di video saya sebelumnya Waktu itu Harganya masih 590 Teman-teman ya Jadi masih tinggi Dan Di harga ini pun Waktu itu Valuasinya secara fundamental Sudah murah Ya Tapi waktu itu Saya Juga melihat Sedang ada distribusi Dari data Perpindahan Struktur saham Tatiya Makanya saya Masih optimis Meskipun valuasinya Sudah murah Tapi harganya Masih bisa lebih murah lagi Ya Saya memprediksi Waktu itu Harganya naik ke 670 Biasa koreksi dulu ya Karena kalau turun terus Nanti gak ada yang mau beli Jadi dipancing dulu Naik Seolah-olah Wah ini sudah bottom Ini sudah dasar Dari Wah ini sudah Paling bagus nih Best price Ternyata turun lagi Waktu itu Saya prediksi ke 460 Dan kita review Di sini Waktu itu Harganya 590 Harganya Sideways dulu Kemudian baru dinaikin Ke 670 Bahkan lebih tinggi Daripada 670 Ya Kemudian dia Turun lagi Sampai ke 460 Bahkan 14 Ngeblas Sampai Harga saat ini Di 382 Ya Nah Kira-kira Harga sahamnya Kan kemana lagi nih Kalau melihat berdasarkan Fundamental Valuasi Mestinya sudah saatnya beli Betul ya Bahkan tahun lalu Sudah saatnya beli Kalau melihat hanya Dari sisi fundamental Dan secara valuasi Namun Kalau kita lihat Dari struktur Perpindahan saham Ternyata Ini belum waktunya beli Jadi Saya masih Berkeyakinan Bahwa secara data Ini masih akan Turun kembali ya Jadi ini masih akan Bisa jadi lebih murah Mungkin akan naik lagi Besok Kemudian turun pelan-pelan Lagi ya Di sini Mungkin akan sideways Kemudian turun pelan-pelan Bisa saja Di bawah 284 Mungkin saja ya Karena Beberapa saham MNC Group Itu kan juga Masih ada yang Banyak yang di 50 ya Milik MNC Group ini ya Oke Jadi ini Kira-kira Arah harga sahamnya Ketepan Masih downtrend juga Kita lihat ya Masih downtrend Ini breakout MA50 Ini juga pernah Breakout MA50 Tapi tidak pernah Menembus MA200 ya Nah apakah ini akan Ditembuskan MA200 ya Untuk mencapai Optimisme para technical Ya kalau orang-orang Technical kan Kalau sudah Breakout MA50 Breakout MA200 Ini bakal uptrend ya Nah Apakah itu betul-betul uptrend Atau Ternyata hanya False breakout ya Tapi kalau kita lihat Dari data struktur Perpindahan sahamnya Mestinya breakout ini Adalah false breakout ya Tapi saya harus tetap Menunggu pertanggal 1 Juni ya Jangan-jangan Ini benar-benar breakout ya Makanya itu penting ya Kalau teman-teman Punya data Struktur perpindahan saham Oke Kemudian berikutnya Yang terakhir Kita akan masuk Kari sahamnya ya Untuk kinerja jangka panjangnya Masih naik Kinerja jangka pendeknya Turun ya Valuasi murah Tidak rutin bagi dividen Forecastnya Kalau membagikan Hanya 1,3% Berpotensi naik Di atas 60% Seterusnya Di bulan Februari Dan Oktober Secara Bandara Meloki Setahun terakhir April ke April Sedang distribusi Di bulan ini 1-16 Mei Juga sedang distribusi Dan teknik kalian juga Masih downtrend Ya Tidak lupa disclaimer Teman-teman ya Jadi analisa yang saya Bagikan di Youtube ini Adalah analisa saya pribadi Yang tentu saja Juga bisa salah ya Ini bukan ajakan Jual atau beli saham MNCN Silahkan teman-teman Tetap wajib Melakukan analisa sendiri Jadikan video saya ini Hanya sebagai Pelengkap informasi Ya Bukan landasan utama Teman-teman Dalam memjual Atau membeli saham ya Hanya untuk pelengkap informasi saja Analisanya teman-teman sendiri Oke Sampai disini dulu saja Analisa saham MNCN ya Semoga bisa bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya